Ya, saya Desi. Kamu siapa? Saya udah lama cari ibu. Dulu ibu pernah menukar bayi laki-laki dengan bayi perempuan, kan? Lamar juga kan kerja di sini? Atau kamu udah diputusin sama pacar yang kaya itu? Hehehe, hebat muka kamu, Desi. Udah mendapatkan laki-laki kaya. Cukup basa-basinya. Saya datang ke sini cuma mau nanya satu hal. Siapa yang udah nyuruh kamu? Papa David? Papa David yang udah nyuruh kamu untuk merusak hubungan saya dan anaknya? Saya tidak ada yang nyuruh. Memang kebetulan aja saya ngeliat kamu waktu itu ditambah. Boong! Gak mungkin kebetulan. Sekarang tolong jawab saya siapa yang sudah menyuruh kamu. Mau apa kamu? Jangan macem-macem ya. Saya gak takut laporin kamu ke polisi. Nyalih kamu besar juga ya, Risti. Kamu datang ke sini untuk nemuin saya. Ternyata kamu sama ibu kamu itu sama aja. Sama-sama perempuan miskin yang ngejar laki-laki kaya. Jangan mulut kamu ya. Kamu boleh menghina saya, tapi jangan pernah menghina ibu saya. Kalau kamu berani tampar saya, saya akan bikin kamu menyesal karena kamu telah menginjakan kaki kamu di sini. Lebih baik kamu pergi dari sini. Hah? Atau kamu akan kehilangan muka kamu yang cantik itu. Terima kasih. Ya, Ran. Aku tuh udah mau nanya ini lama sama kamu. Suami kamu, Mas Wendy, apa kabar? Kita tuh udah lama pisah. Ya Allah. Sorry banget ya, Ran. Aku gak tahu. Ya, gak apa-apa. Memang semenjak anak kami meninggal, ya hubungan kami udah retak. Widuri. Ya ampun. Itu anak ya. Anak cantik. Aku tahu banget itu anak. Itu kan selisihnya gak jauh ya sama anak aku. Ya kan umurnya? Iya. Ya, cuman beda nasib aja. Widuri cuman bisa bertahan tujuh tahun hidup. Tapi yaudahlah, Ran. Namanya juga takdir. Tapi aku makasih banget. Kamu udah banyak banget bantu. Aku widuri sakit sampe widuri gak ada. Aku makasih banget. Ya. Gak apa-apa. Makasih banget. Oh iya. Des, aku tuh double shift hari ini. Jadi aku harus balik. Serius. Gak apa-apa nanti kita janjian lagi ya. Oke. Ya udah deh. Tidak ya. Bye. 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 Saya buka ya. Ya ampun, Mbak. Mbak, Mbak yang udah di ruangan Johnny tadi. Mbak kenapa nangis, Mbak? Iya, Mbak. Saya takut, Mbak. Saya dari kampung ditawarin pekerjaan di sini, Mbak. Katanya sebagai pelayan kafe. Tapi ternyata... Ternyata pekerjaannya malah nggak bener, Mbak. Saya takut saya nggak mau di sini, Mbak. Terima kasih. Berarti Mbak dibohongin? Iya, Mbak. Dan nggak cuma saya, Mbak. Di lantai dua juga banyak, Mbak. Perempuan yang nasinya sama kayak saya, Mbak. Dan mereka coba disekap di dalam ruangan, Mbak. Sama anak buahnya, Pak Johnny. Saya mau keluar dari sini, Mbak. Tapi nggak bisa. Karena anak buahnya, Pak Johnny, Ngejaga kami selama 24 jam, Mbak. Jadi kami nggak bisa kemana-mana, Mbak. Mbak. Oh, Mbak. Iya, iya, iya. Kamu yang tenang, ya? Mbak yang sabar. Aku akan cari cara supaya Mbak dan teman-teman yang lain bisa keluar dari sini, oke? Beneran, Mbak. Tapi gimana caranya, Mbak? Yuk. Yuk. Ternyata perasaanku benar. Laki-laki itu ngikutin aku terus. Ya Allah. Jangan-jangan dia orang yang sedang mencari Adisti. Perempuan kaya itu pasti ingin anaknya kembali. Ya Tuhan, aku nggak ikhlas. Aku nggak sanggup kehilangan Adisti. Bagaimana ini? Pak? Ya, Bu. Kita langsung ke TPU Aljanah, ya? Baik, Bu. Kita langsung ke TPU Aljanah, ya? Baik, Bu. Cek. Kerjaan lu udah beres, kan? Mau... Bareng sama gua nggak sunset cafe? Kayaknya Michelle udah nyampe di sana sih. Hmm. Lo dulu najarin. Ntar lagi beres kok ini. Adis, ikut kan? Enggap. Katanya ada pencerah keluarga. Yaudah, gua... Jalan dulu deh. Hmm. Oke. Kepitirin. Yuk. Suw Yahya Ahoyah on ya. Kan thé konuşuin. Kepitirin. Joahoyah ok cómo saya. Ber Kasih sama efekti bayan. Selamat ahoyah. Nama saya Rika, berasal dari Kelaten, Jawa Tengah. Awalnya, saya ditawain pekerjaan di Jakarta sama anak buahnya Pak Joni sebagai pelayan kafe. Tetapi, setelah saya sampai di sini, saya malah disuruh teman-teman laki-laki di kafe ini. Dan banyak juga korban perempuan lainnya yang sama nasibnya kayak saya. Dibolongin juga sama anak buahnya Joni. Oke, video kamu ini aku akan bawa ke polisi. Dan pernyataan kamu bisa jadi bukti supaya polisi bisa menyeret Joni dan anak buahnya ke penjara. Mbak, tolong bantu saya ya Mbak secepatnya. Tolong bantu saya untuk gua ada di tempat ini Mbak. Karena saya mau cari adik saya Mbak. Iya, aku akan tenang aja ya. Aku akan bawa polisi ke sini supaya bisa selamatin kamu dan teman-teman kamu, oke? Iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Tolong bantu saya dan teman-teman saya Mbak. Udah, kamu tenang. Pokoknya aku janji kamu pasti bisa keluar dari sini. Aku janji. Janji ya Mbak ya? Janji. Oh iya. Nama Mbak siapa? Nama aku Adisti. Aku Rika Mbak. Oh iya, aku boleh minta nolong telefon Mbak nggak? Boleh, boleh. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Aku janji aku akan balik lagi. Aku akan bawa polisi ke sini. Oke? Iya Mbak. Oh iya. Mbak juga hati-hati ya Mbak ya. Keluar dari sini. Jangan sampai ketawa sama anak buahnya Pak Joni ya Mbak ya. Baru hati-hati ya Mbak. Iya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya Mbak. Iya Mbak. Anak buah Joni nggak ada. Kayaknya aman kalau aku pergi. Hai cantik. Kamu baru ya di sini. Temenin saya yuk. Eh. Masa kurang ajar ya. Bu Desi kau ke makam. Siapa yang meninggal? Widuri. Anak baik. Yang tenang ya nak di sana. Maaf ya Widuri. Tante terpaksa harus mengakui kamu sebagai anak tante. Ranti. Suatu saat aku akan menceritakan semuanya sama kamu. Maafin aku ya Ran. Karena harus mengakui anakmu sebagai anakku. hospitalized. Udah si. Lepas, kalau jangan, baik-baik. intersection hail, missing Lotus. Oops째 suatu. Buahen si. Ya, saya Desi. Kamu siapa? Saya udah lama cari Ibu. Dulu Ibu pernah menukar bayi laki-laki dengan bayi perempuan kan? Kamu pasti selama ini orang yang selalu mencari saya kan? Dan kamu disuruh sama bos kamu. Bos kamu itu orang tua dari anak perempuan yang ditukar dengan anak laki-laki saya. Bener, Bu. Saya orang suruhan beliau. Beliau ingin sekali ketemu dengan anak perempuannya, Bu. Dimana dia sekarang bisa temuin saya dengan anak itu? Ini. Ini makam anak perempuan saya. Namanya Widuri. Enggak. Enggak mungkin, Bu. Jadi anak perempuan itu yang dulu Ibu tukar udah meninggal? Iya. Dia meninggal waktu usianya 7 tahun. Karena sakit. Astaga. Anak perempuan yang selama ini Bu Anja dicari ternyata udah lama meninggal. Pasha pasti mau nanya aku dateng ke acara Michelle apa enggak. Maaf ya, Syah. Aku nggak bisa kesana. Ada hal penting yang harus aku selesaiin sekarang juga. Bang! Ojek ya? Iya, Mak. Iya. Oke. Baik. 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 Kamu bilang ya sama bos kamu. Ibu kandungnya Widuri. Kalau saya sudah gagal menjaga anaknya. Ini foto dia waktu kecil. Saya selalu bawa kemana-mana. Kalau kamu mau kasih ke dia, silakan. Makasih, Ibu. Ibu, sebentar. Kalau seandainya bos saya ngajakin Ibu ketemu, apa Ibu mau temuin? Enggak. Saya enggak mau. Dan enggak perlu. Karena saya enggak mau nanti saya berharap anak laki-laki saya kembali ke saya. Apa dia mau nyerahin anak laki-laki saya? Ravisi. Selamat menikmati. Halo Arman, gimana? Kamu udah ketemu Desi kan? Bener dia yang ngerawat anak saya selama ini? Iya bu, bener. Tapi saya udah bicara dengan dia bu. Terus gimana? Dia ngobrolin anak saya kan? Anak saya tinggal di mana Arman? Kamu udah ketemu anak saya? Saya gak bisa bicara di telpon bu. Sebaiknya kita ketemu langsung aja bu. Ada yang mau saya kasih tau sama ibu. Iya, iya, iya. Yaudah kalau gitu kamu langsung share lock ya. Saya siap-siap terus langsung kesana. Baik bu. Akhirnya sebentar lagi aku bisa ketemu anakku. Saya mau melaporkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemilik kafe Johnny, Pak. Bisa Anda jelaskan kronologi kejadian seperti apa? Apakah Anda mengenal orang tersebut? Dan bentuk kejahatan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap diri Anda? Jadi, Johnny ini adalah pemilik kafe yang sudah lama memperkerjakan perempuan untuk melayani customer di sana, Pak. Jadi modusnya macam-macam, Pak. Salah satunya ada perempuan namanya Rika. Jadi dia ini diiming-imingi untuk kerja sebagai pelayan di kafe itu. Tapi ternyata setelah dia sampai sana, dia malah dijadikan perempuan malam, Pak. Maaf, maaf. Apakah ada bukti-bukti yang Pak bawa? Ini, Pak. Bukti rekamannya. Silahkan dilihat. Nama saya Rika. Saya dari Kelaten, Jawa Tengah. Awalnya, saya ditawai pekerjaan di Jakarta sama anak buahnya Pak Johnny sebagai pelayan kafe. Tapi setelah saya sampai di sini, saya malah disuruh teman ditamu laki-laki di kafe ini. Dan banyak juga korban perempuan lainnya yang sama nasibnya kayak saya dibohongin juga sama anak buahnya Johnny. Saya mohon, Pak. Tolong bantu keluarkan mereka dari sana. Karena mereka benar-benar lubu dan polos dan mereka nggak tahu apa-apa, Pak. Dan Rika juga sempat bilang sama saya, kalau di lantai dua kafe Johnny itu, ada banyak perempuan yang disekap di sana, Pak. Dan mereka diawasi 24 jam sama anak buahnya Johnny ini. Baik, Pak. Kami akan sesegera mungkin menindaklanjuti laporan buah ini. Terima kasih banyak, Pak. Saya mohon, mohon selamatkan mereka, Pak. Dan saya mohon juga, Pak. Tolong usut kasus ini dan tangkap Johnny secepatnya. Karena saya juga udah janji sama Rika untuk bisa menyelamatkan dia dan teman-temannya dari sana, Pak. Tolong selamatkan mereka, Pak. Kasian mereka. Dan Johnny juga harus segera ditangkap. Supaya tidak ada korban lagi. Tenang, Pak. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian untuk menindak semua kejahatannya. Dan saya pastikan bahwa Johnny dan komplotannya pasti kami akan takut. Dan sebetulnya, kami sudah mencurigai Johnny ini. Akan tetapi kami belum punya bukti yang kuat. Sehingga kami belum melakukan tindakan. Berkat laporan mbak dan juga bukti-bukti ini, sudah saya pastikan Johnny akan kami takut. Dan kasus ini pasti kami usut. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Jadi nanti aku niatnya sih pengen ke Jerman, terus ke Swiss juga kali ya? Hei, Swiss. Syah? Sorry, I'm late. Ya, aku tahu deh kamu sibuk. Kok kamu sendirian sih? Adis mana? Dia nggak ikut. Katanya ada acara keluarga. Padahal aku pengen banget loh dia ada di sini. Tapi Adis itu tetap salam tuh sama kamu. Katanya sehari dia nggak bisa datang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting, farewell aku ada kalian berdua. Kok gue ngerasa kayak ada yang Pak Syah tutupin ya? Apa mungkin Pak Syah sama Adis Teh emang lagi berantem? Jangan-jangan Pak Syah udah tahu kalau gue nyata cinta ke Adis Teh. Maaf ya, minumannya baru datang. Hai, Yuk. Hai, Pak Pasha. Udah di sini. Loh, Kak Adis mana? Kamu ben nggak ikut? Bukannya lagi acara keluarga ya sama kamu. Makanya aku tanya kan, kamu udah di sini? Setahu aku sih enggak ya, Pak. Aku lagi kerja dan setahu aku ibu nggak ada urusan apa-apa. Oh, mungkin aku yang salah denger kali ya. Iya, Pak. Ya udah. Permisi, enjoy. Kasih ya, Yuk. Kasih, Yuk. Ternyata Adis Teh bohongin gue. Jadi dia kemana? Padahal dia sengaja. Nggak datang karena menghindarin gue. Oh iya, Seol. Ini ada hadiah dari aku, Pak Syah, dan juga Adis Teh. Ya ampun. Kalian kenapa mesti repot-repot kayak gini sih? Thank you ya. Ini apa? Buka aja. Iy, thank you. Serius, sumpah. Ini kamera yang aku pengen banget loh dari dulu. Ih, kok kalian bisa tahu sih? Makasih banyak loh. Sama-sama, Shell. Nanti pas kamu di sana, jangan lupa kamu foto-foto, terus kirim ke kita. Pasti dong. Aku senang banget buat kamera ini. Pokoknya aku nggak akan lupa buat ngabarin kalian. Aku kirim foto-fotonya semua. Oke. Nggak. Gue nggak bisa diam-diaman terus sama Adis Teh kayak gini. Gue harus ngobrol sama dia. Gue mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Adis Teh bisa sampai berhubungan sama laki-laki itu. Sub indo by broth3rmax